Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki babak kehidupan baru bernama pernikahan, pasangan ini sempat syok melewati masa-masa adaptasi dan penyesuaian di awal pernikahan, lantaran perbedaan latar belakang karakter dan juga budaya. Terlebih, keduanya hanya menjalani perkenalan yang cukup singkat. Lantas bagaimana ya pasangan ini melewati masa-masa tersebut? Mungkin ini kayak cukup jadi trigger di awal-awal pernikahan kita. Kayak gue sama Naldi ini bisa dibilang sebenarnya completing each other ya gitu. Kayak gak banyak hal-hal yang berbeda dalam tanda kutip di kita, kecuali cara kita dalam menyelesaikan masalah di awal-awal pernikahan gitu. Jadi gue adalah tipikal orang yang sangat emosional, cukup cepat meledak gitu. Dan kalau misalnya ada masalah tuh pengen saat itu juga diselesaikan. Dan gue rasa mungkin itu tipikal perempuan ya, rata-rata tuh kayak gitu. Sementara dia, dia tuh pengennya kalau ada masalah, nanti dulu dong gue cooling down dulu, gue pengen sendiri dulu, lu gak usah ngajak gue ngobrol dulu gitu. Nah itu di awal pernikahan tuh sempet jadi kayak, wah buset dah gitu, kita sering banget berantem. Hanya karena gue pengen kelarin sekarang, dia gak mau kelarin sekarang. Jadi kayak somehow gue ngerasa kayak, wah gue diabaikan sama nih laki-laki. Nih laki ngerasa, lo knowing banget ya jadi perempuan gitu loh. Jadi kayak, wah itu kita cukup sering saling berteriak satu sama lain. Karena gini, kita belajar buat kayak, oh oke, gue belajar untuk cooling down dulu juga bahwa gak semua masalah harus diselesaikan secepat-cepatnya. Apalagi kalau kondisi masih emosi, dia belajar juga untuk gak terlalu lama kontrol diri dia gitu. Biasanya kayak dia selalu butuh tidur dulu seharian, baru besoknya dia bisa omongin problemnya. Kalau sekarang tuh ya paling setengah jam, sejam juga udah cukup untuk dia, 10 menit bahkan kadang udah cukup untuk dia cooling down. Kalau sekarang kita udah nemu ini gitu kan, maksudnya kayak udah paham gitu kalau misalkan lagi, wah lagi dim-deman nih gitu kan. Berarti lagi menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri gitu kan, baru nanti dirembukin, diobrolin gitu kan. Selain adaptasi, watak, dan karakter, pasangan baru juga umumnya merasakan adaptasi dalam hal finansial. Terlebih bagi mereka yang sama-sama berjuang dari nol. Lantas pernah kakak duanya mengalami titik terendah dalam pernikahan mereka? After merit ya, after merit bayangin gue kayak... Yang gue banting handphone. Iya, gue banting handphone, gue kesel banget sama apa namanya... Kerjaan. Sama kerjaan gue lah gitu kan, kayak. Akhirnya gue bilang kayak, wah ini gak bisa nih gitu kan. Ya gak bisa nih, gue begini terus gitu kan. Ya adalah atasan gue yang nyebelin-nyebelin kayak gitu kan. Akhirnya gue banting handphone. Disitulah mulai tuh ekonomi kita ya kayak... Tapi itu sebenernya beberapa hari tuh gue liat sih, dia tuh emang burn out banget gitu. Kayak tiap pulang pun kayak, nih orang kenapa nih stress banget sama kerjaan. Sampai ada satu puncaknya itu, dia bener-bener mumet banget. Emosi dia udah gak bisa dia tahan, dia banting tuh handphone. Karena handphone dia nyala, belum dihubungin mulu nih sama orang-orang kantor gitu kan. Dia banting tuh handphone. Ya kan saya pusing ya, wah handphone dibanting nih handphone rusak harus ganti kan gitu. Ya kayaknya aku harus ganti handphone. Ya kenapa lu banting handphone lu gitu kan. Jadi waktu itu posisinya keuangan kita yang biasanya bulanan itu selalu ada alokasi buat nabung gitu ya. Atau buat kayak pegangan sehari-hari gitu ya di setiap bulan. Karena dia harus ganti handphone. Jadi dialihkan dong alokasi yang tadinya buat nabung dan buat makan. Dialihkan buat dia beli handphone. Dan kebetulan ini kita jujur-jujuran aja waktu itu saldo di ATM kita tuh tinggal 1,5 ya. 1,5 juta dalam satu bulan hidup di Jakarta. Dia memanfaatkan makanan yang dia dapat dari kantor. Gue memanfaatkan makan mie instan pake nasi. Somehow satu kali makan buat satu hari kadang gue sengaja tuh makan menjelam maghrib. Biar gue rapel makan siang sama makan malam sekalian. Yang waktu itu jadi kendala adalah posisinya gue juga belum terlalu banyak dapat pekerjaan di bidang gue ya gitu. Dan ditambah gak lama dari situ pun kan covid 2020. Jadi gak lama kita married tuh covid ya. Dia sempat dirumah kan juga. Itu sempat ya ups and downs banget masalah finansial. Tapi ya itu yang akhirnya kita laluin. Dan ternyata benar gitu. Bulan depannya gue dapet 3 seminar sekaligus. Jadi yaudah bisa nutupin si kekurangan-kekurangan sebelumnya gitu. Meski baru seumur jagung, jatuh bangun, suka duka sudah banyak dilewati pasangan ini. Tak hanya permasalahan finansial, keduanya pun juga harus melewati sederet masalah lainnya. Lalu bagaimana ke India dan Naldi melewati masa-masa sulit tersebut? So far gue tuh ngerasa nikah sama dia tuh ujiannya sebenernya bukan dari kita berduanya alhamdulillah ya gitu. Bukan kita sebagai suami istrinya tapi lingkungan di luar hubungan kita gitu itu ujiannya banyak banget. Jadi kayak tadi tahun pertama tuh wah indah banget ya. Tahun pertama kita married tuh almost perfect gitu. Yang kayak wah ternyata married menyenangkan gitu. Wah ternyata menikah tuh bahagia gitu. Memang menyenangkan gitu. Tapi ternyata kita belum bertemu ujiannya disitu gitu kan. Di tahun kedua kita married terjadi covid yang ya itu memang terjadi sama semua orang ya gitu. Jadi dirumahkan lah kerjaannya berkurang dan finansial juga otomatis jadi gak stabil. Oke gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu itu gue kena satu masalah yang membuat gue harus terlibat kasus UU ITE. Sebenernya 2 setengah tahun dari 2020 pertengahan sampai 2022. Iya 2022 Juli 2022 itu kita kacau banget terutama di 2020 udah dia dirumahkan covid. Gue kena masalah ITE itu gitu kan harus bulak-balik pemeriksaan. Ngurusin ini itu segala macem gitu. Instagram juga sempat di apa namanya di aktif gitu kan sementara. Karena kan kasusnya di Instagram gitu kan. Wah itu kacau sekacau-kacaunya gue drop-drop sedrop-dropnya sebagai manusia gitu. Dan otomatis dia pasti kena gitu loh. Kayak dia yang tiap hari ngadepin gue pun udah sama dia gak punya kerjaan gitu kan. Lagi-lagi kena dampak covid. Bininya lagi stres. Jadi emang itu pergejolakan yang luar biasa. Masalah demi masalah yang telah berhasil di lawati keduanya membuat hubungan indah dan naldi semakin erat dan kuat satu sama lain. Sejuali itu pun merasakan hikmah besar terhadap pernikahan mereka yang baru dibangunnya selama 4 tahun. Makin dikuatkan, kita berdua juga makin kayak yaudah deh gitu nih saling dukung satu sama lain, saling percaya. Alhamdulillah masalahnya selesai di pertengahan 2022, Juli 2022. Udah dari situ sampai sekarang alhamdulillah kayak kalau menurut gue pribadi sih. Gue melihat kayak ikatan antara gue sama dia ini makin kuat karena ya ketika gue drop, dia gak ninggalin gue dan ketika dia drop, gue juga gak ninggalin dia. Even gak usah ninggalin deh, even menyalahkan pun tidak gitu. Sekarang tuh gue ngerasa, oh ternyata bener ya gitu kalau kita ketemu the right partner. Yang penting mau kanan, kiri, depan, belakang ngehantem kita kayak apa. Kalau misalnya kita nyesaling kuat berpegangan tangan, insya Allah bisa kita lewatin sama-sama sih. Di usia keduanya yang masih terbilang masih sangatlah muda, apakah pasangan chinlock ini masih merasakan cemburu satu sama lain? Kalau gue kan orangnya gak kepoan ya, dari dulu kayak gak pernah gue ngecek-ngecek apa namanya. Lebih kebodoh amat sih kalau dia. Gue bodoh amat dia mau ngapain aja gitu kan. Gue sepercaya gitu orangnya dari dulu gitu. Kalau gue udah jalanin hubungan, ya gue percaya sama pasangan gue gitu kan. Pokoknya kalau sekarang sama Indah ya, lu mau ngapain aja terserah lu gitu kan. Cuman lu harus sadar kewajiban lu sebagai seorang istri gitu kan kalau sekarang. Kita tuh bukan tipikal yang posesif, cemburuan, sama sekali. Enggak, gak pernah sama sekali. Jadi kayak dia percaya sama gue, gue insya Allah percaya sama dia. Dan gue tuh gini, gue even gue gak punya alasan untuk gak percaya sama dia. Karena dia nih, semua-semua dia ceritain. Semua sirkel pertemanan dia tuh gue tau, gue kenal. Jadi Naldi ini tipikal orang yang dari awal kita kenal, kemanapun dia pergi dia tuh pengen gue ikut. Bukan dia manja, bukan kayak dia gak mau sendiri, tapi dia tuh pengen gue tuh tau tentang hidupnya dia gitu. Melihat keberhasilan karir Indah yang kini semakin dikenal publik, bagaimana tanggapan pria Asla Bogor itu melihat kesuksesan istri tercinta? Kalau bangga sih pasti gitu kan, cuman karena gue liat dia setiap harinya konten, abis dia kerja, konseling dan segala macem, teman-teman terkonten. Ya gue ngerasa apa namanya, wah ternyata dia effort banget nih ke masalah media sosial gitu kan. Ya gue juga gak nuntut banyak. Hal yang dia suka kayak gitu yaudah, akhirnya ya gue dukung gitu kan. Meski baru 4 tahun menikah, keduanya mengaku masih sangat santai jika ditanya soal momongan. Namun demikian Naldi dan Indah juga tetap berikhtiar dan tak menyanyiakan kesempatan. Kalau nunda sih kita enggak ya, cuman kayak setelah 4 tahun ya kita juga konsultasi sama dokter gitu kan. Ternyata harus seperti ini, harus seperti ini gitu kan. Mungkin selanjutnya ya kita akan terus tetap harus konsultasi sama dokter ya Nih. Gue sempat nanya juga gitu sama Naldi kayak amit, 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 amit banget kalau ternyata gue belum bisa memberikan anak dalam waktu yang cepat gimana. Dan waktu itu Naldi bilang kayak ya gue kan nikah sama lu buat hidup bareng sama lu gitu. Bukan tujuan akhirnya untuk punya anak. Dan balik lagi kita percaya namanya anak itu kan rejeki ya gitu. Jadi mau kita usaha kayak gimana pun kalau emang belum waktunya ya kita juga gak bisa maksain. Tapi bukan berarti kita gak berusaha ya gitu. Kita juga, itu tadi gitu, kita terima masukan dari semua orang siapapun. Misalnya coba makan ini, makan itu, coba minum ini, minum itu. Alhamdulillah terutama gue sebagai perempuan juga gak pernah tersinggung sih gitu. Kalau ada yang kayak ngasih saran, makan ini, makan itu, segala macam gitu. Tapi balik lagi, sangat menantikan jujur gitu. Terutama Naldi ya gitu, gue paham Naldi adalah orang yang sangat suka sama anak kecil dia. Gampang banget deket sama anak kecil gitu. Dan gue tau kalau dia juga ngarep banget. Ya bukan berarti gue gak ngarep, gue juga ngarep banget gitu. Tapi ya selama ini kita berdua selalu menjalankan itu dengan ya saling dukung satu sama lain, saling percaya, gak mau mojokin, gak mau nyalahin satu sama lain. Jadi yaudah kita jalanin aja bareng-bareng, jalanin sama-sama. 6 Juli lalu, sejoli ini baru saja merayakan wedding anniversary-nya yang keempat tahun. Baik indah maupun Naldi, sempat mengutarakan keinginan dan sejumlah harapan untuk rumah tangga mereka yang disampaikan di penghujung perbincangannya dengan Tim Love Story. Terima kasihnya sudah bisa mengerti keadaan kita ya, bukan keadaan gue pribadi gitu kan. Tapi keadaan kita berdua gitu kan. Ya di titik ini kita udah berproses sejauh ini gitu kan, kayak ya masih akan jauh lagi. Dan say thanksnya ya thanks lah maksudnya kayak kamu udah dukung aku, udah dukung kerjaan aku, semua keputusan aku kamu dukung gitu kan. Ya thank you. Harapannya kita bisa terus sama-sama jadi partner yang sangat kompak untuk tetap mencapai visi misi kita bersama ke depan. Bisa tetap berprogres terus dalam bentuk apapun gitu dan say thank you karena gue pernah bilang sama dia sih gitu. Terima kasih karena lo yang jadi pasangan gue gitu. Karena gue gak kebayang kalau bukan lo yang jadi pasangan gue, mungkin gue juga gak bakal kuat jalanin hidup gue beberapa tahun terakhir. Karena kalau gue gak bersama dengan orang yang tepat, gue mungkin ngerasa gue udah gak punya siapa-siapa gitu. Jadi kayak gue selalu bilang thank you buat Naldi karena selalu percaya sama gue, selalu yakin sama gue, selalu mendukung apapun keputusan gue, selalu ada di samping gue, selalu jadi orang yang pertama support gue gitu kan, yang selalu jadi logika di setiap emosinya gue, itu yang paling penting. Jadi thank you banget untuk selalu megang tangan gue di posisi apapun, mau gue ada di atas, di bawah, untuk selalu narik gue kalau gue udah kecepatan lari, untuk selalu narik gue juga kalau gue terlalu lambat gitu. Jadi thank you banget karena sudah menjadi diri sendiri, sudah membersamai proses kita yang mudah-mudahan masih panjang ke depannya, tetap sabar, ngadepin Indah yang sungguh sangat emosional ini, tetap jadi Naldi yang happy, yang selalu ceria, yang selalu ngasih mood positif buat Indah. Thank you boy. You viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta psikolog ternama Indah Sundari dengan suami tercinta Naldi. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari celebrity tanah air dan public figure lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.